Intro Para ilmuwan menyatakan letusan di La Palma, Spanyol secara resmi berakhir pada Sabtu 25 Desember Setelah Gunung Berapi, Kumbere Fija mulai membutuhkan lava, batu dan abu dan menjungkir balikan kehidupan ribuan manusia Setelah meletus pada 19 September lalu, Gunung Berapi itu tiba-tiba menjadi tendang pada Sedin 13 Desember lalu Selama letusan, lahar bergalir ke layar gunung, mendelan korban berupa banyak rubah, gereja dan banyak perkebunan pisah yang menjumbang hampir separuh ekonomi pula itu Meskipun properti hancur, letusan tersebut tidak mendelan korban jiwa Maria Jose Blanco, Direktur Nasional Geographic Institute of the Canaries, mengatakan semua indikator menunjukkan letusan telah kehabisan energi Tetapi dia tidak mengesampingkan reaktivasi di masa depan Sekitar 3.000 properti dihancurkan oleh lahar yang sekarang mencakup 1.219 hektare Setara dengan sekitar 1.500 lapangan sepak bola, menurut penghitungan akhir oleh layanan darurat Dari 7.000 orang yang dievakuasi, sebagian besar telah kembali ke rumah Tetapi banyak rumah yang tetap berdiri tidak dapat dihuni karena kerusakan akibat abu Dengan banyaknya jalan yang ditutup, beberapa perkebunan kini hanya dapat diakses melalui laut Terima kasih telah menonton Terima kasih.